Sederolun Panglima Laut Gosong Telaga, Singkil Utara menangkap bot asal Sibolga di antara kawasan Pulau Birahan dengan Pulau Mangkir. Kapal tersebut ditangkap lantaran kedapatan menggunakan kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan. Bagi nelayan, alat bantu tersebut dilarang penggunaannya sesuai dengan undang-undang tentang perikanan. Penangkapan dilakukan Panglima Laut Gosong Telaga Selatan, Mawardin Daily, dan Panglima Laut Gosong Telaga Timur, Misdin. Ada dua unit bot yang ditangkap, masing-masing kapal motor berkat TELU 015 dan kapal motor berkat TELU 09. Apa aja alat tangkap yang dilanggarnya? Sebenarnya yang jelas ini dia memakai kompresor, alat tangkap kompresor. Itu yang dilarang? Yang dilarang. Dan dalam izin dia malah tampaknya luka, bubu. Berapa GT ini? Ini kapal 8 GT. Masal. Kalau di hukum adat apa ini sanksinya bagi yang melanggar? Kalau di hukum adat itu kan istilahnya ya peraturannya merasakan warga itu ya di dendalah dengan secara adat. Dendanya apa itu Pak? Dendanya itu ya mungkin memutuskan. Kalau terparahnya mungkin dendanya yang terberatnya apa mungkin? Yang terberatnya kalau kami apapun yang nggak bisa kami selesai keputusan, kalau memang nggak bisa diselesaikan ya dia pasal hukum positif. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV.